dan ya emang sih terlalu berharap juga itu bikin sakit hati dan udahlah bingung loh kok ada orang? siapa? bawa apa? hai semuanya balik lagi di game selera nusantara kali ini aku main game episode 8 judulnya itu bakso nah seperti yang di episode sebelumnya itu Dianti itu nawarin untuk kerja di warung baksonya Kanurul kakaknya Dianti dan bakso ini sangat lari sekali katanya karena warung bakso terenak di kota ini walaupun emang baru buka 3 tahun lalu tapi udah terkenal banget dan kayaknya Siska juga gak asing deh sama warung ini karena neneknya pernah beli bakso disini dan oh ada Kanurul nih nah kita perkenalkan diri dulu namanya Siska mbak nah saat ditanya pengalaman masak pengalaman kerja di dunia masak disini Siska nyeritain pernah jadi juru masak di warung nasi goreng, warung mie, warung sate, restoran padak banyak banget ya ampun nah setelah percobaan katanya disuruh nyelesain pesanan yang pertama dulu tapi disini sebenarnya Siska emang masih butuh banyak belajar sih masih kelihatan bingung waktu nuangin bumbu-bumbu katanya juga agak terburu-buru untuk merebus bakso jadi untuk jadi pedagang bakso itu harus paham cara masak bakso Siska udah cekatan sih tapi pembeli tidak perlu menunggu lama dan ya sekarang udah diterima jadi pegawai di warung bakso mbak Nurul besok bisa datang pagi-pagi udah bisa mulai kerja nah hari pertama itu ada sedikit problem dimana baksonya ternyata kematangan gara-gara kelamaan ngerebusnya baksonya jadi melar dan lembek begitu karena sebelum itu kan bilangnya ngerebus bakso itu gak boleh terburu-buru jadinya di lamain tapi ya gak lama-lama juga gitu kan gak enak disini dia bilang tau kan bedanya bakso yang mentah sama matang sempurna sama yang kematangan ternyata kalau tidak ada perkembangan Siska bisa saja dipecat dan harus cari tempat kerja lain nah masih dengan training memasak bakso yang benar udah diangkat nih udah dicoba sama mbak Nurul katanya masih kurang mateng sedikit sih nah kata mbak Nurul buat melatih naluri kamu biar hapal waktu merubuh sebakso kamu bisa mulai pakai stopwatch aja mulai sekarang karena katanya dulu waktu masih di sekolah kuliner mbak Nurul juga bikin kesalahan yang sama jadi ngerti dimana masalahnya Siska dan koki yang jadi guru mbak Nurul itu bilang curu masak sejati harus selalu tepat waktu dalam memasak dan dari situlah mbak Nurul latihan lebih rajin lagi dan berharap stopwatch bisa membantu Siska dalam memasak bakso nya nah disini ada kakek Rusman di episode yang sebelumnya dan ada nenek Marni juga katanya ini langganan di warung bakso ini tapi kakeknya lupa ini kangen ya sama mereka nah untuk warung pecelnya sendiri katanya gak rame-rame banget sih tapi yang jelas lebih rame dari sebelum ada pecel ala neng Siska gitu tapi syukur ya mbak Nurul itu kan lagi nyobain lagi nyicipin bakso yang dibikin sama Siska tapi loh kok rasa bakso nya beda ya apa mbak Nurul salah masukin bumbu katanya disini lagi-lagi ya seperti biasa kebiasaannya Siska itu selalu nyoba bikin adonan bumbu racikan ala Siska kadang tanpa memberitahu pemilik warungnya gitu ya walaupun rasanya enak tapi ya emang gak bisa seenaknya gitu ngumbah bumbu masakan orang lain apalagi tanpa izin gitu itu kan malah jadinya salah paham sama mbak Nurul dianggapnya emang kenapa warung ini kurang laris gitu dengan bumbu ala mbak Nurul kamu gak tiga sih kalau cita rasa bakso ini cita rasa bakso yang mbak Nurul ciptain ini udah jadi ciri khas warungnya dan kamu tau kan kata mbak Nurul apa yang bakal terjadi kalau ciri khas warung ini hilang iya jadi mau seenak apapun rasa bakso yang baru pembeli itu bakal kecewa dan memilih cia untuk mencari tempat makan lain yang rasanya masakannya itu lebih konsisten jadi khas gitu oh ini warung bakso dan mie ayam selera nusantara ala mbak Nurul gitu dan di bisnis kuliner konsistensi itu penting hilang sekali aja runtuhlah bisnis itu kata mbak Nurul tapi ya gimana lagi jangan diulangin lagi ya lain kali kalau mau bikin bumbu baru itu harus didiskusikan dulu dengan pemilik masakan itu emang sih niatannya buat ngebantu tapi bisa-bisa mbak Nurul itu malah jatuh gitu dengan niatan siska ini nah ada emang dadang dia lagi beli mie ayam bakso tiga porsi disini banyak banget pedagang yang sebelumnya ada Nina Nino juga dia itu eh dia nge lagi ada Nino katanya itu kasih sebu kan sih dia habis jualan cendol sama beli buku tulis buat anak-anaknya dan wow ternyata udah bisa sekolah sekarang karena jualan mang dadang itu makin langkuk dan sempat dapat santunan juga dan akhirnya si kembar bisa sekolah lagi ini di episode yang es cendol ya kalau gak salah dan ini emang resepnya dari siska sama neneknya jadi jualan mang dadang jadi lebih laku dan Dina juga seneng katanya dia bisa sekolah dan akhirnya bisa ketemu guru-guru lagi dan bisa belajar di kelas lagi dan Nino juga gak sabar pengen main sama temen-temennya katanya keesokan harinya siska itu ngajak ngobrol mbak nurul sebentar katanya siska ngambil sedikit dari adonan bakso terus dikasih daging tambahan di tengahnya biar baksonya itu renyah tapi di dalamnya tetap terasa lebih lembut ini enak sih bukan cuma renyah katanya tapi juga bikin baksonya lebih gampang dipotong dan dimakan variasi yang baru banyak orang yang suka sama tekstur bakso yang renyahnya dan pembeli pun makin banyak yang datang ini semua berkat siska dan siska diminta bikin adonan bakso yang lebih bagus tanpa mengubah cita rasa dari bumbu mbak nurul dan terima kasih katanya atas idenya gimana kalau mulai sekarang katanya siska yang bikin adonan baksonya udah lama nih Arnold gak muncul ya tiba-tiba datang beli bakso dua porsi yang dibungkus katanya lah lah emang gak tau Arnold kalau siska kerja disini ih lupa oh lupa nama warungnya ini nyindir apa gimana nih kata siska ya wajar kalau kamu lupa kamu kan udah jarang antar jemput aku disini masih menjadi perdebatan padahal udah terlihat jelas ya disini siska masih mikir apa sikap Arnold yang begitu pertanda kalau dia sebenarnya suka sama aku disini Arnold nanya kamu nganggap aku cuma sekedar temen ya ya bukan sekedar temen juga sih tapi temen baik apa bedanya cuma satu tingkat satu level naik jadi tambahan baik itu tapi katanya gak apa-apa nih kalau ngomong sekarang oke kita lihat ah ternyata ada Mbak Nuru tapi emang lagi kerja sih itu kan malah dipending lagi mau ngungkapin isi hati susah banget soalnya kata neneknya kan ya soal hasil bisa diatur nanti yang penting ngomong aja dulu daripada gak ngomong terus nyesel nantinya kan tapi ya mesti ragu juga sih gimana kalau gara-gara ngomong gitu nantinya Arnold itu gak nyaman terus gak mau berteman lagi sama aku ini siskanya yang gak peka apa gimana sih udah tau ya Arnold itu suka dan ya emang sih terlalu berharap juga itu bikin sakit hati dan udahlah bingung jadi ternyata pelaku pembunuhan atau peracunan ibu Fatima itu adalah adiknya dan suaminya yang waktu itu minjem uang gitu loh katanya motifnya buat ambil sebagian besar harta ibu Fatima dan sebenarnya disini mbak dulu juga udah curiga sama mereka terutama waktu mereka ajukan diri buat ambil alih restoran padang yang di episode sebelumnya itu disini ada juga dianti katanya gak nyangkai mereka sampai berbuat begitu sama ibu Fatima tapi gak tegas juga sih kalau liat tantenya di penjara tapi mbak dulu sih emang tegas ya orangnya orang kayak gitu emang patut dikukum dan ternyata polisi juga nemu surat wasiat dari ibu Fatima katanya restoran padang itu diwariskan untuk anak mungsunya yaitu dianti wah selamat ya walaupun emang bukan harapannya tapi ya gak apa-apa tetap emang beda sih jagain restoran itu tanpa ibu Fatima dan semuanya gak apa-apa butuh proses kita juga masih harus beres-beres kata mbak Nuru sebelum restoran itu dibuka lagi dan disini mbak Nuru ngemangetin adiknya katanya kamu harus siap hadapi tantangan apapun Arnold mau ngomong sesuatu nih kita tunggu mau ngomongin soal apa katanya soal dimana Siska itu nganggepnya cuma sekedar teman biasa kayaknya aku harus ngomong jujur deh sekarang kata Arnold Siska aku seneng bisa jadi teman baik kamu selama bertahun-tahun ini aku juga gak mau ngerusak persahabatan kita tapi menurutmu gimana kalau aku punya perasaan lebih sama kamu gimana kalau aku mau kita lebih dari sekedar teman maaf sih kalau aku bikin kamu gak nyaman sama pertanyaan ini kamu berhak marah sama aku kok aku sudah siap tanggung resikonya dan tuh kan malah kaget sebenarnya perasaan Siska juga sama kan dari kemarin mau lebih dari teman tapi takutnya terganggu itu pertemanan si pertemanan gara-gara ungkapan cinta itu ternyata malah Arnold kan yang ngomong duluan disini Arnold tanya nih gimana nih kalau kita mulai hubungan yang lebih serius atau ternyata tuh gak tau sama pikiran Siska ini gimana sih Siska malah jawab aku masih mau pikir-pikir dulu soal itu dan malah ngajak pulang yaudah deh oke deh setelah pengungkapan perasaan itu Arnold gak dateng jemput tapi kenapa deg-degan ya ditungguin dan ternyata dateng Siska Siska katanya mau ngomong sesuatu aku gak keberatan jadi pacar kamu udah diterima nih udah jadian nih udah udah resmi gimana katanya aku udah mikirin ini dari kemarin aku sempet mikir kalau ini kecepatan atau gimana ya tapi Siska juga gak mau ngecewain Arnold dan gak mau juga bikin Arnold nunggu lama lagi pula kan Siska emang seneng gitu basicnya dideket Arnold jadi ya kenapa gak jadian gitu aduh mereka pelukan di depan warung bakso kayak dilan dan milia katanya Arnold udah lama aku pendampasan ini udah lama juga aku cuma sama persahabatan kita tapi ya akhirnya kamu nerima aku juga dan seneng aku juga seneng bacanya karena ya ampun berefasion mereka cuma mendem gitu saling mendem perasaan di dalam hati oke lagi nunggu dijemput sama Arnold nih tiba-tiba apa nih ada loh kok ada orang siapa bawa apa kok kok pakai tikus dan keesokan harinya setelah kejadian yang semalam itu Siska ngadu sama bak nurul kalau ada yang naruh bangkai tikus di warungnya dan mukanya sih gak begitu jelas dengan pasti tapi beneran bahwa bangkai tikus tadi malam dan ini udah terjadi sebelumnya udah dialami sama manuru di bulan pertama warung baksonya dibuka katanya sempat kecolongan pelayan dan pembeli kaget lihat bangkai tikus di dekat warungnya pembeli yang baru datang pun itu langsung gak jadi beli bakso untungnya bisa cepat bongkar siapa pelakunya dan didalangi sama pemilik bakso yang lain yang iri sama mbak nurul dan akhirnya pemilik warung itu gulung tikar tapi kali ini gak bakal jatuh dalam jebakan yang sama kita lihat aja ya dan karena kejadian itu kita harus tetepat pada siska pelayan yang lain mbak nurul juga harus periksa keadaan sekitar warung jangan sampai lengah kalau ada orang yang mencurigakan langsung kasih tau mbak nurul dan iya sih kayaknya harus pasang CCTV deh di warung bakso juga dan ini bagian yang terakhir udah beres-beres di dapur sama siska kita cek keadaan di sekitar warung dulu sebelum pulang karena kejadian yang kemarin kan dan apa nih tuh kan si orang misterius ini sama renata dia nanya sama renata beneran aman mbak saya taruh disini udah kata renata gak apa-apa buruan ntar ketahuan lagi kan karena renata itu punya restoran yang fancy bener agak sedikit pesimi sih kayaknya laporin orang macam dia bakal susah karena renata itu lebih punya pengaruh kan di bisnis kuliner atau hal lainnya bisa aja nantinya malah kita yang balik kena tuntut sama dia tapi emang sih perbuatan itu gak bisa dibiarin harus bertindak disini siska baru enge baru mikir kecurigaannya kalau renata berusaha halangi karirnya itu bener bener kemana aja nah itu adalah ending dari cerita warung bakso bareng siska kali ini ini banyak banget bagiannya biasanya hanya 19 bagian dan kali ini lebih banyak dimana untuk endingnya sendiri ada happy endingnya Arnold sama siska akhirnya resmi jadian jadi pacar sedangkan untuk pekerjaannya siska masih gantung nih gara-gara lagi-lagi renata itu berbuat jahat di warungnya mbak nurul dan gak tau bagaimana kelanjutan pekerjaan siska nantikan video lainnya selanjutnya pasti akan terungkap dan terima kasih sudah menonton selamat menikmati